Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera buat kita semua ya Terutama teman-teman saya Peternak serta subscriber saya ya Semoga kalian siasat selalu Dalam tinggal Tuhan yang mahasiswa ya Amin Kali ini saya akan Mengonten tentang Bagaimana caranya kita Menilai Ayam itu kualitas super ya teman-teman ya Untuk Dijadikan Indukan Ini usianya teman-teman Ini sekitar Jalan 9 bulan teman-teman Ini ayam Kemarin tanggal 10 Dia 8 bulan Dia menuju ke 9 bulan Sekarang teman-teman ini Nah ini Botina-botina kita ya teman-teman Ini habis ngeram ya teman-teman Dan ini dia lagi Ganti bulu Nah Ini Ini ayam-ayam saya teman-teman ya Ini dia pada lagi ini Makan dia Tidak ini sudah satu kali ya ya teman-teman ya ini usia ayam ini jalan dua tahun ya teman-teman ini dia lagi ganti bulu ya teman-teman ini kita punya-punya pasukan seperti ini ya teman-teman ya ayam kita seperti ini semua nah sedangkan sekarang saya teman-teman fokus di sini ya untuk saat ini saya fokus di bangkok bangkok tapi ini bukan sembarang bangkok ya teman-teman ya nah ya jadi semoga nanti anaknya ke depan ini juga bisa membanggakan tuannya ya nah ini kita punya indukan semua di dalam teman-teman ya nah ini salah satu hasil berdingan saya teman-teman ini ya ini saya sebut namanya gultor ya ya semoga teman-teman bisa dukung channel kami wasku ya jangan lupa like comment dan share ya teman-teman ya nah ini usianya jalan enam bulan teman-teman nanti tanggal satu dia enam bulan ya ini tapi lumayan sudah teman-teman sudah kelihatan karakter dia ya nah ini saudaranya yang tadi yang saya bilang saya punya hasil perdingan ini walaupun dia caset dar kecil ya teman-teman ya ini ini saya perkoyen dan imrit ya teman-teman sama yang saya punya betina tadi yang hasil berdingan saya nah ini teman-teman ini salah satu indukan yang saya buatkan contoh untuk menjadikan salah satu indukan super ya teman-teman ya seperti ini kualitasnya teman-teman ya nanti kita apa ya nanti saya perlihatkan ciri-ciri kualitasnya teman-teman ya seperti ini yang pertama ya teman-teman ya nah ini kita melihat ayam ini dari segi muka ya teman-teman ya nah kita lihat dari depan ya teman-teman ya dia punya muka itu berbentuk seperti ular nah itu ciri-ciri bagus ayam ya teman-teman ya untuk jadikan indukan super nah seperti itu yang kedua ya teman-teman ya kita lihat dari matanya dia agak-agak ini ya teman-teman ya agak bola matang itu agak mau ke depan nah itu nah seperti ini contohnya teman-teman nah itu salah satu itu apa ciri khasnya indukan nanti yang penyayang anaknya ya teman-teman ya nah dia rawat seperti ini ayam pada normalnya ya teman-teman ya yang ketiga ya teman-teman ya kita lihat dari postur tubuhnya nah itu dia tubuhnya itu yang di depan itu teman-teman dia itu agak lebar dan terus ke belakang itu agak kecil ya seperti itu nah tulang disipitnya dibawa sini teman-teman usahakan dia kecil ya yang dibawa ekor itu ya yang berikutnya teman-teman kita lihat postur kakinya ya teman-temannya seperti ini dia tinggi ya agak tegak dia teman-teman seperti ini kita lihat mukanya itu seperti ular ya teman-teman ya dan berikutnya itu teman-teman kita harus perhatikan juga garis keturunannya ya teman-teman ya seperti apa nah kalau memang keturunannya itu sering membanggakan di lapangan ya itu sudah salah satunya teman-teman kita bibit ya seperti ini ini menurut versi saya teman-teman ya kalau teman-teman ada versi lain silahkan di komen di bawah ya teman-teman ya biar kita berbagi ilmu nah teman-teman ini ada beberapa calon indukan juga disini teman-teman ya nah ini tadi contohnya ya teman-teman ya ini inilah indukan yang tadi yang bakalan contoh ini ini ada beberapa indukan teman-teman nanti kita seleksi lagi tuh seperti apa nah ini semua ya ya semoga bermanfaat ya teman-teman ya buat teman-teman peternak serta subscriber saya teman-temannya semoga bermanfaat buat kalian jika teman-teman ada versinya sendiri silahkan teman-teman tulis komentar di bawah ya kita saling berbagi teman-teman ya 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 Terima kasih telah menonton!